Baik Kemudian Nabi Musa AS Di antaranya dipanggil oleh Allah Untuk bertemu dengan Allah SWT Maka Nabi Musa AS Pergi ke Bukit Tursina Nabi Musa Suruh Nabi Harun jaga umatnya Nabi Musa pergi Ternyata mereka diperdaya oleh Samiri Akhirnya mereka membuat Patung sapi dari emas Nabi Harun sudah tegur Dan Harun sudah mengingatkan mereka Wahai kaumku, sungguhnya kalian terfitnah Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah Maka ikutilah aku dan taatlah kepada perintahku Apa kata Ban Israel Kami tidak bakalan meninggalkan Peribadatan terhadap sapi ini Sampai Musa datang Jadi mereka tidak menganggap Harun Yang mereka takut cuma siapa? Nabi Musa Subhanallah Nabi Musa lagi dipanggil Allah Mereka bikin kesyirikan Ini umat yang sangat-sangat berengsak Waktu Nabi Musa pulang Nabi Musa lihat mereka nyembah berhala Nabi Musa marah Sampai Nabi Musa pegang Al-wah isinya Taurat Nabi Musa Dia banting itu apa? Taurat itu Bayangkan lagi marah Biar kita pegang Al-Quran Saking marahnya kita lembar apa? Al-Quran Saking marah Nabi Musa Padahal itu Ada kitab suci di situ Saking marahnya Kemudian Nabi Musa datang kepada Nabi Harun Nabi Musa pegang kepala Harun Sama jenggotnya Ditarik Ya juruhu ilai Eh Harun Kok bisa begini? Nabi mengatakan Ya bena ummi La ta'khut bilih yati walabirasi Jangan kau pegang leher Rambutku Dan jangan kau pegang apa? Jenggotku Saya sudah ingatkan mereka Mereka tidak mau dengar Jadi bahwasannya Nabi Harun jenggotan Nabi Musa juga jenggotan Tuhan Yesus juga jenggotan Semua orang-orang baik rata-rata jenggotan Santa Claus saja jenggotan Konghucu jenggotan Biksu-biksu juga jenggotan Terus kadang-kadang ada orang yang bilang Tidak boleh jenggotan Akhirnya Nabi Musa pun Marah Akhirnya Allah SWT menyuruh Bani Isra untuk bertobat Di antara bentuk tobat mereka adalah Fakutulu anfusakum Bunuhlah diri kalian Kenapa? Karena mereka ini mujizatnya banyak Makanya hukman juga berakhir Kita baca dalam surat Al-Baqarah Bagaimana Mujizat Allah berikan kepada Kepada mereka Setelah mereka berjalan Meninggalkan kota Mesir Berjalan di tengah perjalanan Di padang pasir atau di mana Mereka kehausan Kata mereka Wahai Musa Ya Waizasqa Musa liqaumihi Fakunna beribdi asokal hajar Famfajarat minhusnata ashrata aina Mereka bilang Wahai Musa kami kehausan Minta sama Tuhanmu Berikan kami air Maka nih Musa pukul batu Batu besar Maka keluarlah air 12 keran Air 12 Keluar Karena mereka 12 suku Biar gak rebutan Karena kalau satu Mereka rebut-rebutan Jadi 12 keran langsung Keluar di batu Bayangkan gak ada sumber air Batu keluar apa? Air Sampir disini Alih tafsir Batu itu mereka bawa Kemana-mana Bukannya kalau lagi haus Peng keluar air Mujizat Mujizat ini Mujizat ini tidak pernah Di zaman Nabi SAW Nabi SAW Mujizatnya cuma sedikit Tapi mu'jizat Yang Allah berikan kepada Nabi Musa Dilihat oleh Umatnya sangat banyak Tadi bayangkan Batu dipukul ke apa? Kemana Mereka jalan Tengah jalan Ya Musa Kami kepanasan Matahari terik sekali Minta kepada Tuhanmu Akan beri naungan kepada kami Nabi Musa berdoa Ya Allah berikan naungan kepada kami Kata Allah Kami pun datangkan awan Menaungi mereka Dimana-mana mereka berjalan Teduh Bayangkan Mujizat atau bukan? Mujizat bayangkan Dimana-mana awan ikut Teduh dimana-mana Orang lain kepanasan Mereka tidak? Kepanasan Mereka juga Lapar Ya Musa Kita ingin makan Mana makanan Minta sama Tuhanmu Kamu kan nabi Minta sama Tuhanmu Jadi sedikit-sedikit Ngeluh Sedikit-sedikit apa? Ngeluh Makanan yang Musa berdoa Kata Allah Kami turunkan alman Wasallwa Alman itu makanan Yang Allah turunkan Yang gantung di pohon Mereka tinggal ngambil Tidak usah diolah lagi Tinggal dimakan Ada yang bilang makanan Ada yang mengatakan Madu Salwa burung Burung yang enak Tinggal mereka tangkap Mereka panggang makan Dikasih makan Mana wasallwa Sudah dikasih makan Makan banyak Mereka bosan Kata mereka Kata mereka Wahai Musa Kami bosan Makan mana wasallwa terus Bosan Ini makan dari langit Makan dari langit Makan dari surga Enggak kita mau yang lain Mintalah kepada Rokmu Agar tumbukan bagi kami Ketimun Bawang Inilah Adaslah Kacang-kacangan Kata Ibu Musa Apakah kalian ingin Mengganti Suatu yang baik Dengan suatu yang buruk Ini mana wasallwa Makanan spesial Suruh ganti dengan Bawang Ketimun Kata Nabi Musa Eh ditumisran Kalau kamu cari bawang Ketimun Di kota mana saja ada Kalau mana salam Dapat dari mana Tapi mereka begitu Enggak sabar Bosan Wahai Musa Jadi mereka paling brengsek Umat yang paling brengsek Umatnya Nabi Musa Nah Akhirnya Waktu mereka menyembah Sapi Allah suruh mereka Bertobat Di antara Tobatnya Akhirnya Yang tidak menyembah Berhala Pegang pisau Yang menyembah Berhala Suruh duduk Dalam Allah Kasih kegelapan Disuruh tikam Itu orang menyembah Berhala Sampai kegelapan Itu hilang Itu cara mereka Bertobat Maka akhirnya Begitu datang kegelapan Mereka pun tikam Terus tikam Sampai Kegelapan Hilang Banyak yang majidat Karena yang menyembah Berhala Sangat Sangat banyak Oleh karenanya Allah Dalam sehat Islam Sudah dihilangkan Apa? Dihilangkan kesulitan Kita bertobat Tidak perlu begitu Orang musyrik Kalau bertobat Tinggal kembali kepada Allah Yang pernah menyembah Berhala Yang pernah berbuat Kesyirikan Yang pernah percaya dukun Tidak perlu menikam Diri sendiri Dulu Cara bertobatnya Seperti itu Bani Israel Karena sesuai Mereka diberi Diberi Mujizat yang sangat banyak Yang mereka lihat langsung Tapi mereka suka Membangkang Hai Tidak perlu menikmati Terima kasih telah menikmati